Shush Konstelasi 6 karakter Shilder, bintang 4 lagi, yang shieldnya itu kalah kuat dari Zhongli Konstelasi 0. Ya salah-salah malah dapet cici ya kan? Nah Tomma ini juga dikenal punya mekanik shield yang gak biasa guys. Kalau biasanya shield pada umumnya itu akan langsung menciptakan shield dengan potensi maksimal mereka, Tomma ini berbeda. Karena Tomma itu harus selalu terus-menerus menciptakan lapisan baru, supaya dia bisa mencapai potensi terkuat dari shieldnya ini. Dengan cara menggunakan normal attack karakter yang lagi aktif di on-field saat itu. Dan ini tuh terbukti sangat tidak efektif banget gitu loh. Apalagi kalau damage dealer atau DPS kalian itu gak pernah pakai normal attack-nya. Shild Tomma dengan lapisan rendah itu terbukti sangat tipis banget guys, dan gak mampu menahan banyak serangan, seperti yang harusnya dilakukan oleh shield pada umumnya. Nah ngomongin tentang shieldnya ini, shieldnya itu kan juga datang dari burstnya. Nah burst Tomma ini juga bisa memberikan serangan pyro ketika shieldnya itu mendapatkan lapisan baru. Tapi karena burst ini punya internal cooldown yang normal, dan serangan pyro ini hanya bisa tercipta setiap 1 detik, alhasil Tomma ini punya elemental application yang sangat buruk guys. Paling parahnya, burst ini tuh membutuhkan 80 energi untuk bisa aktif. Ya bener sekali, 80 biji. Adalah angka yang gak sedikit gitu loh, apalagi buat karakter off-field yang cuma bisa memberikan sedikit energi partikel dari elemental skillnya dia. Nah hal-hal inilah yang membuat Tomma itu sangat tidak mendapat tempat di dalam meta, atau bisa dibilang ya karakter yang gak dibutuhin gitu loh di akunnya kalian. Tapi, itu semua adalah keadaan Tomma sebelum patch 3.0. Tomma yang sekarang punya tempat spesial banget di hati para player Genshin. Ya saya sendiri sih sebenernya juga masih gak nyangka gitu loh, gimana penambahan satu elemen aja bisa merubah sebuah karakter dari yang tadinya itu bener-bener kentang, jadi super duper bagus dalam sekejap mata guys. Nah buat kalian yang belum tau, kenalin. Ini adalah tim Berjen Tomma. Tim ini adalah salah satu tim F2P terbaik dan termurah yang paling saya rekomendasikan untuk kalian. BTW, kalau kalian belum nonton videonya, langsung klik aja linknya ada di deskripsi guys. Tim ini mengandalkan reaksi Bloom yang kemudian diterigger menggunakan Pyro oleh bersenya Tomma, untuk bisa menciptakan reaksi Berjen. Tim ini punya DPS yang sangat stabil dan AOE yang gak main-main guys. Cocok banget digunakan untuk ngelawan lebih dari satu musuh, dan tetap mantap ketika digunakan ngelawan single target enemy. Tim ini punya range karakter yang sangat fleksibel, asli. Fleksibel parah guys ini. Pada dasarnya, kalian itu cuma butuh satu karakter Dendro, satu karakter Hydro, dan juga satu karakter Pyro. Dan slot terakhir di tim ini itu sangat fleksibel, dan bisa diisi dengan beberapa karakter lain, yang akan kita bahas nanti di sesi lain di video ini. Tapi, kenapa kok harus pake Tomma? Nah, sebenernya juga gak harus Tomma sih guys, dan kalian itu bisa pake Bennett untuk ngisi slot ini. Cuman, Tomma itu adalah pilihan terbaik kalian saat ini. Kenapa? Alasannya malah datang dari kelemahan kit Tomma itu sendiri. Kalian ingat kan, sebelumnya saya udah mention kalau Tomma ini punya mekanik yang unik, dan juga punya elemental application yang sangat buruk. Yah, itu adalah alasan utamanya guys. Dalam melakukan reaksi Burgeon, kita itu butuh 3 elemen. Yang pertama Hydro, Dendro, dan juga Pyro. Ya kan? Nah, kalian itu harus ingat bahwa setiap elemen yang ada di sini punya reaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hydro dengan Dendro itu bisa menciptakan Seed, bagus. Kemudian Hydro dengan Pyro itu bisa menciptakan Vaporize, gak masalah. Kemudian Pyro dengan Dendro, nah ini, menciptakan Burning. Ini dia masalahnya guys. Aura Burning itu punya properti yang mirip dengan Pyro. Bedanya, aura ini ngasih Damage Overtime, yang punya 2 unit Skots Pyro di dalamnya. Yang artinya, kalian itu butuh seenggaknya 1 unit Hydro untuk bisa ngilangin aura dari Burning tersebut. Sebelum, kalian bisa nge-trigger Bloom setelahnya. Nah, hal itu akan sulit banget terjadi kalau misal kalian itu apply terlalu banyak Pyro ke musuh tersebut. Alhasil nih, kalian itu gak akan bisa nyiptain Bloom dan Burgeon kalian. Tapi cuma menghasilkan Vaporize dan juga Burning dari reaksi ini. Nah, ini bakal ngancurin dari reaksi Burgeon yang akan kalian ciptakan. Makanya, dengan Toma yang lambat banget ICD-nya itu, dia itu bagus di tim ini. Karena dia gak memberikan terlalu banyak Pyro ke musuhnya itu. Nah, terus mungkin kalian ada yang ingin tanya nih. Terus kalau misal Toma itu ICD-nya lemot, bukannya nanti Burgeon-nya juga jarang terpicu? Jawabannya, oh tentu tidak. Karena setiap objek yang bisa terkena elemen itu, punya ICD yang dihitung secara sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau dalam hal ini, berarti seeds yang kita ciptakan dan juga musuh-musuh yang ada di depannya kita. Jadi, mereka itu belum tentu terkena aura Pyro oleh serangan yang sama gitu loh. Dan karena seed ini itu akan langsung meledak ketika terkena Pyro, maka anggapannya mereka itu sama sekali gak terpengaruh oleh ICD dari serangan kita. Jadi, mereka akan tetap terpicu selama mereka terkena serangan Pyro guys. Nah, makanya karakter kayak misalnya Xiangling, Hu Tao, Klee, dan juga karakter Pyro lainnya yang punya kemampuan Pyro Enabler yang hitungannya suset dan sampai kenceng banget, itu sangat gak diuntungkan di tim ini. Dan malah akan rusak reaksi belum yang harusnya terjadi. Nah, maka dari itu, Toma itu adalah karakter yang sangat cocok untuk digunakan di tim ini. Ya, kalau mau dirangkum, yang pertama, dia itu punya Pyro Application yang bosok guys, yaitu cuma bisa 3 detik sekali. Yang kedua, Pyro yang dia keluarkan itu akan berbentuk atau berwujud area of effect yang cukup luas gitu loh, dan bisa ngenain seeds yang telah kita ciptakan. Yang ketiga, Toma ini bisa nyiptain shield yang bisa nahan damage dari burgeon yang terjadi di sekitarnya kita. Yang keempat, Toma itu gak perlu berada di on-field untuk bisa ngetrigger dari burgeon ini, karena dia itu utamanya adalah karakter off-field gitu loh. Dan itulah alasan kenapa kok Toma itu bagus banget di tim burgeon. Oke, jadi setelah kalian ngerti kenapa kita perlu Toma, kita akan ngebahas tentang karakter yang ada di dalamnya. Berikut dengan build yang bisa kita pakai. Dimulai dari karakternya, tentunya kalian itu bisa pakai Toma untuk ngisi slot Pyro-nya guys. Itu udah jelas banget ya kan, kita ngebahas Toma gitu kan. Untuk slot Dendro, kalian bisa pilih Traveler ataupun Nahida. Nah, kalian bisa pakai Kolei juga, tapi Kolei ini durasi dari burgeonnya itu terlalu sebentar. Jadi, saya saranin untuk kalian itu pakai Traveler atau Nahida aja, kalau misalnya kalian punya Nahida. Nah, untuk Hydro-nya, Kokomei itu bagus banget di sini. Ya, karena dia itu punya area of effect Hydro-enabler, cocok banget dengan sistem dari burgeon ini. Dan dia juga bisa nge-heal. Jadi, enak banget kalian nggak perlu ketakutan untuk kena damage terlalu banyak dari burgeon dan juga musuh secara bersamaan. Nah, sebenarnya karakter Hydro ini tuh fleksibel banget gitu loh guys. Kalian mau isi siapa aja yang penting bisa ngasih Hydro-enabler, udah bisa dipakai gitu loh. Nah, tapi kalian itu kan nggak pengen nge-trigger burning terlalu sering gitu loh. Jadi, saran saya tetap kalian tuh pakai karakter yang punya Hydro-enabler yang kencang gitu loh. Contoh yang paling murah itu Xingqiu. Nah, kalau misalnya kalian itu masih sering banget memicu reaksi dari burning ini ya. Belumnya itu rusak gara-gara burning. Kalian bisa atasi masalah ini dengan karakter keempat. Nah, slot ini itu adalah slot yang super fleksibel banget. Nah, tujuan utamanya adalah ngelengkapi kekurangan dari timnya kalian saat itu. Ada beberapa karakter dengan tipe elemen yang bisa kalian pakai. Yang pertama, kalian bisa pakai karakter Anemo. Kenapa kok karakter Anemo? Bukannya nanti malah bakal memperbanyak dari pyro yang kita ciptakan? Iya, bener. Tapi, Anemo disini akan mengurangi juga ghost dari burning yang tadinya ada di musuhnya. Jadi, ketika ghostnya udah berkurang, maka ketika diserang menggunakan satu unit Hydro, akan menciptakan belum juga gitu loh. Jadi, nggak akan terlalu masalah. Plus, Anemo ini bagus banget untuk kalian yang membutuhkan crowd control. Nah, yang kedua, kalian bisa pakai karakter Gyo. Karakter Gyo ini sub DPS guys. Atau mungkin DPS kayak Noel, yang bisa ngeheal juga, ngasih shield, itu bagus juga. Jadi, Gyo ini sama juga. Bisa mengurangi ghost dari pyro yang ada di burning itu tadi. Jadi, ketika diserang menggunakan Hydro, tetap akan menciptakan bloom guys. Yang ketiga, kalian bisa pakai karakter Hydro. Nah, ini adalah cara yang gampang banget untuk memprevent atau mencegah terjadinya burning. Karena ya, burning itu kalah dengan Hydro gitu loh. Jadi, ini karakter Hydro gampang banget untuk mencegah terjadinya burning. Kalian bisa isi dengan healer, kayak misal Barbara atau Kokomi, atau sub DPS lain, kayak misal Mona atau karakter yang lainnya. Xingqiu, Yilan, dan lain-lain sangat bagus di sini. Kemudian yang keempat, kalian juga bisa pakai Krayo. Nah, Krayo ini juga bagus untuk mengurangi ghost elemental dari pyro yang ada di burning tersebut. Jadi, bakal tetap berkurang burningnya dan tetap bisa niptain bloom untuk bisa ditrigger lagi menggunakan pyro dan menciptakan burgeon guys. Yang kelima dan yang terakhir adalah Electro. Nah, ini adalah tim yang akan menciptakan tim baru lagi gitu loh sebenarnya. Ya, saya nggak terlalu yakin namanya apa gitu ya. Cuman, dari tim ini, itu akan menciptakan reaksi baru lagi. Yaitu overload dan juga hyper bloom. Nah, ini tergantung dari karakter yang kalian gunakan. Tim ini bakal punya reaksi yang berbeda. Terutama, akan tercipta overload di dalamnya. Jadi, kalau misal kalian nggak terlalu suka sama reaksi overload yang bisa menyebabkan voice damage yang terlalu besar, kalian bisa menggunakan karakter elemen lain. Tapi, di sini kalian bisa pakai Beido atau Visual. Ini adalah 2 karakter yang paling saya rekomendasikan untuk bisa dimasukkan ke slot keempat dengan elemen Electro. Dan, itu adalah karakter yang bisa kalian pakai di tim ini. Pastikan kalian itu punya seenggaknya 1 karakter yang menggunakan 4 set di boot untuk ngurangin resistan dari dendro musuhnya itu. Nah, biasanya set ini akan dipakai oleh karakter dendro kalian. Nah, setelah kalian tahu semua karakter yang kalian butuhkan, sekarang gimana sih cara ngebuild Toma ini? Toma ini di sini berperan sebagai seorang damage dealer utama. Karena tugas utamanya dia adalah nge-trigger dari burgeonnya ini. Jadi, yang paling dia butuhkan adalah Elemental Mastery setinggi-tingginya dan juga level karakter setinggi-tingginya. Karena 2 hal ini yang paling berpengaruh dari damage burgeonnya Toma. Untuk set artifactnya ada 2 yang terbaik menurut saya. Yang pertama itu adalah 4 Gilded Dreams dan juga 4 set Crimson Witch of Flame. Nah, 4 set Gilded Dreams ini bagus karena bisa naikin stat EM kalian sampai 230 Elemental Mastery. Nah, kalau 4 set Crimson Witch ini bagus karena bisa naikin damage dari burgeon kalian sampai 40%. Nah, tergantung dari substat mana yang lebih bagus yang kalian miliki, kalian bisa pilih dari 2 set ini. Karena dua-duanya itu bagus banget untuk Toma burgeon. Nah, kalau kalian kesusahan nyari 4 setnya, kalian males dengan domain Crimson yang benar-benar ampas atau domain Gilded yang sama ampasnya, kalian bisa pakai 2 piece Gilded Dreams dan juga 2 piece Wanderer untuk naikin 160 EM kalian. Tapi ingat, substat over set. Jadi, kalau misal kalian itu punya substat yang lebih bagus dengan set lain, ya nggak apa-apa, pakai aja gitu. Yang penting, kalian punya substat yang cukup, terutama dari bagian energy recharge-nya. Nah, untuk main statnya, main statnya ini, kalian bisa pakai sense EM, goblet-nya EM, dan juga circlet-nya EM juga. Nah, ini untuk damage maksimal dari burgeon-nya Toma. Tapi kalau misal kalian kekurangan energy recharge, kalian bisa ganti sense-nya ini dengan energy recharge. Meskipun, nanti damage-nya kalian itu akan turun cukup drastis gitu loh. Tapi ya lebih mending daripada kalian itu nggak bisa bersama sekali ya kan ya. Artinya, ya total DPS loss gitu loh. Kalian bener-bener nggak bisa ngasih damage dari burgeon-nya Toma. Nah, energy recharge minimum untuk Toma ini adalah 160%. Kurang dari itu, kalian akan kesusahan untuk dapetin energi dari burgeon-nya Toma. Kalau bisa, malah lebih dari itu gitu guys. Nah, untuk senjata-nya, kalian punya 3 pilihan. Yang pertama, itu adalah Dragon Spin. Nah, senjata ini adalah senjata yang paling saya recommended. Karena dia bisa naikin damage ketika musuh itu terkena aura Pyro ataupun Hydro. Nah, yang mana? Dua elemen ini ada di tim-nya ini. Dan bakal sering banget ada di musuhnya. Yang kedua, kalian bisa pakai Ketain Cross Spear. Nah, ini adalah opsi bagus untuk kalian yang energy recharge-nya kurang. Tapi tentunya, elemental master yang ada di Ketain Cross Spear ini nggak sebanyak yang ada di Dragon Spin gitu loh. Jadi ya kalau bisa, pakai Dragon Spin. Kalau misal kepepet, pakai Ketain. Nah, yang ketiga, kalian bisa pakai Moon Piercer. Nah, ini bagus untuk kalian yang pakai Toma di off-field. Nah, misal kalian pakai Hydro-nya itu kayak Child atau pakai Ayato, itu bisa pakai Moon Piercer. Ini untuk ngasilin seed yang bisa diambil oleh temennya kalian dan meningkatin attack-nya mereka gitu. Jadi, ini bagus untuk tim yang seperti itu. Dan jangan lupa untuk naikin level karakter Toma kalian setinggi-tingginya ya. Karena ini bakal ngaruh banget sama damage yang kalian hasilkan nanti ya. Dan selamat kalian udah berhasil nge-build Toma Virgin guys. Jadi gimana? Dapat kalian tentang Toma Virgin ini. Kuruan di-build deh Toma kalian. Dan kayaknya segitu aja deh untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya Oktai, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!